Oke, saya akan langsung lanjut aja ya Kita harus menghemat waktu Ya, tapi nggak usah terlalu hemat-hemat juga Sebentar, saya cari dulu pen buat nulisnya Nah Oke Jadi, terakhir kita membahas yang bagian ini Sudah selesai, kita lihat sekarang soal-soalnya Nah Sorry-sorry rekamannya Oke lah, udah Oke, coba kita lihat soal-soal ini Saya akan langsung buka aja ya Soal yang pertama Yang ini Nah, coba ini harus buka-tutup Karena Atau saya Saya crop aja ya Supaya Lebih jelas Saya crop disini Sebentar Kemudian Gambarnya Saya ambil Dari PDF-nya juga Supaya Saya nggak usah menggambar Lalu jawabannya Nanti Saya tulis manual Oke, ini yang A dulu Nah, yang A Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik ini Gitu ya Nah, kalian ini harus udah mahir menggambarnya Kalau fungsi-fungsi yang dasar seperti ini Y sama dengan X tambah 6 Itu garis lurus Tentukan aja dua titik potong Kalau X-nya 0 Y-nya 6 Ini X-nya 0 Y-nya 6 Ambil lagi Kalau X-nya 2 Itu ya X-nya 2 Y-nya 8 X-nya 2 Ini Y-nya 8 Jadi melalui dua titik ini Tarik aja garis lurus ya Ini yang biru Oke, itu Kemudian Y sama X pangkat 3 yang merah Dan Y ini Kalau mau dibuat dulu Y sama dengan Apa? Min setengah X Itu yang hijau Oke Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ketiga grafik tersebut Berarti daerahnya yang hijau ini Nah, caranya Coba kita lihat Caranya Pertama Kita harus tentukan titik-titik potong grafiknya ya Dan saya akan kerjakan ini Menggunakan fungsi dalam X Karena semua udah fungsi dalam X Ya udah Oh ini belum ya Ini masih implisit Fungsi dalam X Jadi ini saya kasih nama dulu Fungsi dalam X ya Yang biru katakan saya namakan F Sesuai warna lah F X gitu ya Yang merah saya namakan apa? Terserah GX Muslim X Yang hijau saya namakan H X Cuma yang H X coba kita rumuskan Itu diperoleh dari 2Y tambah X Sama dengan 0 Atau Y nya sama dengan Min setengah X gitu ya Ini H X sama dengan min setengah X Semua sudah diperoleh dari X Semua sudah diperoleh dari X Kemudian titik potongnya kalian cari sendiri ini Titik potong grafiknya Didapat seperti ini Nah maka Nah maka Luasnya nanti Kalau kita buat partisi sepanjang sumbu X Itu Rentang nilai X nya Min 4 sampai 2 ya Ini min 4 Sampai Disini Nilai X nya 2 Oke Buat partisi sepanjang min 4 Sampai 2 Kita lihat partisi yang ke I Seperti biasa Saya lihat partisi yang ke I Katakan disini X I min 1 Ini X I Pilih wakil Katakan ini X I Garis Untuk apa? Bikin persegi panjang Jadi tarik Vertikal Bikin persegi panjang Selebar X I min 1 Sampai X I Nah Setelah itu Sebenarnya kita harus cek Seragam nggak Kalau X I garisnya Berada di partisi yang lain Di subinterfone yang lain Caranya Caranya itu tinggal Kita total aja ya Di daerah Di dalam dimana aja Ditotal disini gitu Lihat batas Batas Fungsinya Ini Berarti Atasnya biru Bawahnya hijau Tapi kalau disini Batasnya Adalah Atasnya biru Bawahnya merah Nggak seragam ya Nggak seragam Jadi Kita harus Pecah daerahnya Oke Memecah daerahnya Berarti Sampai mana Ini Ini batasnya biru Hijau Biru hijau Biru hijau Biru hijau Biru hijau Begitu disini Biru merah Berarti harus kita Pisahkan Mulai Di sumbu Y Oke Nah saya rumuskan dulu Sekarang delta LI nya Yang tadi udah dibuat disini Oh ya Daerahnya saya Bagi dulu Daerah 1 Dan daerah 2 Daerah 2 yang ini nih Sebelahnya daerah 1 Maka daerah 1 Adalah Delta LI nya Sama dengan Tinggi Ini yang saya Sedang tebalkan Mungkin terlihatan Di sumnya Ini yang saya tebalkan Berarti adalah Nilai fungsi Di titik F Fungsi F Di titik XI Garis Seri-seri Warnanya Kol Jadi Nilai fungsi Listik XI Garis Kenapa ini Atasnya Y atas Y nya itu Dibatasi fungsi F Dikurangi Y bawah Dibatasi fungsi H Ya Bawahnya hijau Itu fungsi H Itu Kali lebarnya Sehingga dari sini Saya peroleh Luas yang pertama Sama dengan Sama dengan Integral Batas X nya Min 4 Sampai Sini Sampai sini aja Sampai 0 F X Minus HX D X Dengan cara sama Ah Atau jangan di pinggirnya ya Nanti orang kalau koreksi ujian juga bingung Dengan Cara Sama Saya bisa hitung Luas yang kedua Integral Dari Ini yang kedua X nya dari 0 Sampai Di sini X nya 2 0 0 2 Fungsi Batas fungsinya Biru Kurangi merah Ini Ya Atas Kurangi bawah Biru F X Kurangi G X Udah Nggak usah bikin Partisi Partisi lagi Yang kedua Nah ini kalian tinggal hitung Masukkan aja Fungsinya Min 4 Sampai 2 F X nya tadi Kita lihat lagi Ini F X nya X plus 6 Dikurangi Yang Daerah 1 itu H X H X itu tadi Ini Min setengah X Hati-hati Dikurung dulu Supaya Nggak keliru tanda ya A X nya Min setengah X D X Yang satunya lagi 0 2 F X nya Kembali X Tambah 6 Dikurangi G X nya Itu X Pangkat 3 D X Nah ini Masing-masing Dihitung Maka Luas daerahnya Adalah Sama dengan L sama dengan L1 Ditambah L2 Gitu ya Oke Kalau Ada yang belum paham Silahkan tanya Pak itu yang daerah 1 Dari min 4 sampai 0 Pak Hah? Yang daerah 1 batasnya dari min 4 sampai 0 Pak Daerah 1 dari berapa? Min 4 sampai 0 Pak Itu yang terakhirnya Oh ini ini Sorry sorry Ya Min 4 sampai 0 ya Oke Baik Terima kasih Koreksinya Lanjut ya Ini sendiri Sama aja lah Eh atau Coba saya Lihat gambarnya dulu ya Yang Kedua Siapa tahu Harus pakai Di sumbu Y Atau mau pakai Di sumbu Y Saya lihat dulu Oh ini maunya Partisi ini di sumbu Y Saya bahas Coba Yang nomor 2 Saya crop dulu ini Yang kedua Yang B ya Yang B ini Sorry soalnya sekalian di crop lah Supaya kelihatan Kita pasang disini Tentukan luas daerah yang dibatasi Y akar X Ini sumbu X Ini sumbu Y Ini Y akar X Seperti ini Kemudian sumbu Y Dan garis X Sama dengan 1 Yang biru ya Nah ini terserah Mau Mau dalam fungsi X Atau fungsi Y Ya gitu Kalau dalam fungsi Y Semua Ini yang kedua Saya bikin dalam fungsi Y Semua ya Jadi Kita harus nyatakan dulu Semua dalam Fungsi Y Yang merah dulu Ini harus Fungsi dalam Y Jadi Ini kita ubah Nah ini ya Yang ini kita ubah menjadi X Sama dengan Y Kuadrat Ini sebagai Katakan F Y Fungsi dalam Y Semua ya Kalau ini konstanta Biarin aja Fungsinya cuma satu ini aja Oke Daerahnya Sekarang kalau dalam Y Partisinya di sumbu Y Ini kita titik potongnya Ini 0 Ini 1 Jadi kita harus bikin partisi Sepanjang Y nya ini Kenapa partisinya di sumbu Y Karena fungsinya dalam Y Kita Oke ya Kalau fungsinya dalam variable Y Partisinya sumbu Y Lihat Partisi yang ke I Boleh juga langsung ya Kalau di ujian Atau yang ini Saya langsung aja Kita lihat gini Kita totol Kemudian Kalau Dalam Y Kita tariknya Horizontal Nah Motong daerahnya Seragam Enggak Lihat Kalau horizontal Nanti tingginya Tingginya ini Kalau dibikin persegi panjang Adalah Merah Kurangi sumbu Y Dimana-mana seragam Disini juga sama Merah Kurangi sumbu Y Nah Seragam gak usah dipecah Boleh langsung di ujian gini ya Luas Sama dengan Kita lihat partisinya Sepanjang 0, 1 Y nya Tinggal ini Tali Kanan Kurangi kiri Nah Kalau X fungsi Y Berarti X kanan Kurangi X kiri X kanan Ini apa Fungsi Y Ini si F Y Fungsi F F Y X kirinya berapa Ini horizontal Berarti X X kirinya kan Disumbuh Y X nya 0 Nah D Y Sama dengan 0, 1 F Y Tali Y kuadrat D Y Tinggal dihitung Gitu ya Oke Begitu Lanjut lagi Kalau gak ada yang Menginterupsi Untuk tanya Kalau mau tanya Langsung ya Jangan malu-malu Bertanya Ah Nilai UTS Sudah jelek Harus diperbaiki Oke Saya melanjut Ke Soal nomor 2 Sebuah benda Bergerak Sepanjang Garis lurus Dengan Kecepatan Ini Ini kalian Harus bisa Gambar Fungsi Kuadrat Ya Difaktorkan Dulu 3 nya Dikeluarkan Nanti Gambar Fungsi Kuadrat Yang lebih Sederhana Tentukan Kenapa Ini saya Tebalkan Kalau mau Memberikan Pengertian Perpindahan Sama Jarak Tempuh Oke Ini bedanya Perpindahan Dan jarak Tempuh Kalau saya Mau ke Jakarta Dari Bandung Ke Jakarta Saya Bergerak Dulu Sampai Katakan Apa Pintu Tol Padalarang Eh Sampai Eh Enggak Pintu Tol Pulwakarta Enggak Lepas Pintu Tol Padalarang Pintu Tol Lipul Wakarta Sadang Tapi Disana Eh Ada yang Lupa Saya Balik Dulu Harus Balik Dulu Kemudian Saya Pegih Lagi Nah Kalau Jarak Tempuh Itu Total Perjalanannya Diitung Bukan Perbedaan Jaraknya Kalau Kalau Perpindahan Posisinya Bandung Jakarta Udah Jarak Itu Aja Kalau Jarak Tempuh Kalau Saya Bolak Balik Bandung Purwakarta Dulu Eh Balik Dulu Ke Bandung Lagi Eh Baru Bergerak Lagi Ke Jakarta Nah Total Jarak Jarak Tempuh Lalu Di integral Apa Bedanya Coba Kita Lihat Ini Yang Merah Itu Adalah Sebentar Ini kok Agak Aneh Bentar Oh T Dari Min Satu Memang Minta Saya Tadi Lihat Ini Aneh T Negatif Biar Soalnya Minta T Dari Min Satu Kalau Real Kan Gak Wajar Kalau Masalah Real Kalau Matematik Ya Bisa Aja Nah Ini Gambar Grafik Kecepatannya Seperti Ini Nah Kalau Perpindahan Tinggal Integralkan Ini Gak 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 Peduli Yang Negatif Sama Positif Tapi Kalau Jarak Tempuh Lain Ini Dari Sini Kita Kalau Positif Itu Kecepatannya Ini Sini Positif Itu Bergerak Ke Kanan Katakan Kemudian Kecepatan Negatif Disini Bergerak Ke Kiri Nah Kalau Mau Ngitung Jarak Tempuh Ini Dihitung Positif Juga Karena Jarak Yang Ditempuh Tetap Aja Kendaraannya Gerak Jarak Tempuh Yang Ini Juga Dihitung Positif Jadi Kalau Jarak Tempuh Seperti Ngitung Luas Jadi Yang Dihitung Ini Integral Dari Ini Nanti Kecepatan Harga Mutlak Kecepatan Salah Ini Sedikit Pantes Agak Bingung Tadi Saya Ini Mutlak Dimutlakan Yang Kiri Yang Sudah Positif Biarkan Yang Negatif Nah Kalau Jarak Tempuh Itu Totalnya Harus Diitung Positif Semua Kalau Perpindahan Nanti Kalau Bergerak Ke Kanan Kemudian Ini Negatif Bergerak Ke Kiri Lagi Bergerak Ke Kanan Lagi Hanya Diitung Awal Dan Akhirnya Jadi Beda Apa Di Konsep Integral Kalau Perpindahan Langsung Integral Dari Kecepatan Kalau Jarak Tempuh Itu Integral Dari Mutlak Kecepatan Kayak Ngitung Luas Jadi Meskipun Bergerak Yang ini Bergerak Ke kiri Karena Kecepatan Negatif Ya Diitung Sebagai Positif Juga Dimutlakan Oke Itu Jarak Tempuh Nah Ini Gimana Ngitungnya Ada Mutlaknya Ya Dipecah Yang Sini Dulu Ditambah Yang Ini Dinegatifkan Fungsinya Waktu Dibuka Yang Sebelah Kanan Langsung Buka Juga Jadi Dicari Positif Negatif Dari Ini Yang Negatif Diminkan Waktu Dibuka Oke Itu Kalau Belom Paham Yang saya Maksudkan Tolong Tanya Ya Kadang-kadang Kalimat Lisan Gili Juga Tidak Jelas Gitu Oke Kalau Tidak Ada Yang Tanya Saya Lanjut Populer Keluar Menanyakan Perpindahan Sama Jarak Tempuh Oh Iya Oke Sebenarnya Volume Saya Kecil Kenapa Ya Saya Gedein Dulu Ya Ulangi Tolong Suara Mutilakinya Tadi Gimana Suara Kamu Kenapa Kecil Bisa Digedein Cara Cara Mutlakinya Tadi Gimana Pak Maaf Cara Buka Mutlak Ya Maksudnya Ya Nah Ini Coba Saya tulis Ya Yang Ininya Aja Karena Saya Harus Nyoret Nah Kalau Buka Mutlak Biasa Ini Cari Tanda Yang Di Dalamnya Bikin Garis Bilangan Tanda Tanda Dari Ini Kita Faktorkan T Apa Berapa Ini 2 Kali 6 Min 2 T Min 6 Jadi Di 2 Di 6 Akarnya Dia 0 Di situ Tandanya Kalau diperiksa Ini positif Negatif Positif Nah Yaudah Integralnya Dipecah Min 1 Sampai 2 Dulu Ini 2 Dia udah Positif Kecepatannya Langsung Buka DT Ditambah Yang 2 Sampai 6 Negatif Kalau dibuka Harus Diminkan 2 Sampai 6 Min Dari 3T Kuadrat Min 24 T Ditambah 36 Gitu DT Kemudian Yang 6 Ke atas Tadi 6 Sampai Berapa T Sampai 9 6 Sampai 9 Langsung Karena Udah Positif Dibuka 3T Kuadrat Min 24 T Tambah 36 DT Ya Tinggal Diitung Sudah Yang Nanya Bisa Paham Oke Lanjut Lagi Soal Berikutnya Sebentar Ini kok Nggak Mau Ditutup Kenapa Nggak Mau Ditutup Ya Oh Ini Nggak Bisa Disip Lanjut Lagi Sebuah Keping Dibatasi Y Sama Dengan Seper X Kuadrat Ini juga Kalian Harus Bisa Seper X Kuadrat Standar Coba Saya Gambar Sedikit Disini Seper X Kuadrat Bayangkan Kalau X Besar Sekali Ke Kanan Berarti Y Cenderung 0 Jadi Kalau Ke Kanan Sekali Cenderung Y 0 Kalau Dekat Kesumbu Y X Kecil Sekali Y Jadi Besar Mirip Y Seper X Cuma Di Daerah Kiri Sumbu Y Juga Ada Simetri Kalau Seper X Negatif Simetri Terhadap Sumbu Y Nah Harus Bisa Gambar Itu Garis X Sama Dengan 1 X Sama Dengan 6 Jadi Daerahnya Ini Coba Kita Lihat Di Sini Saya Akan Hapus Dulu Ini Saya Crop Dulu Soalnya Supaya Bisa Dicaret Kita Lihat Gambarnya Dari Sini Supaya Gambarnya Bagus Saya Pakai Yang Sudah Saya Bikin Nah Ini Oke Ini Kita Masukkan Ke Sini Ini Yang Yang Biru Itu Y Sama Seper X Kuadrat Yang Kalau Diteruskan Mendekati Sumbu Y Disini Tapi Kita Hanya Gambar Mulai Dari 1 Sampai 6 Karena Ini X Sampai 6 Yang Di Sebelah Kiri Sumbu Y Juga Kita Gambar Ini Sumbu X Ini Sumbu Y Oke Hitung Luas Keping Tersebut Langsung Aja Udah Bisa Langsung Kalau Ini Mau Pakai Partisi Juga Boleh Tapi Kita Langsung Aja Luas Nyatakan Variablenya Dalam X Ini Kalau Udah Kelihatan Seli Dalam X Dan Dia Seragam Kalau Dalam X Kita Tarik Tegak Dimanapun Batasnya Biru Kurangi Sumbu X Jadi Tinggal Dari 1 Sampai 6 Batasnya X Apa Yang Biru Itu Seper X Kuadrat Langsung Aja F X Dikurangi Bawahnya Berapa Ini Y Ini Kalau Lihat Gini Nah Tarik Atasnya Itu Y Sama Dengan Seper X Kuadrat Ini Y Berapa Bawahnya Y Sama 0 Atau Langsung Min 0 Nggak Usah Ditulis Coba Ini Kita Hitung Berapa Luasnya X Pangkat Min 2 Diintegralkan Menjadi X Pangkat Min 3 Eh Salah X Pangkat Min 1 Diintegralkan Ada 1 Per Min 1 Dengan Batas 1 6 Ini Menjadi Min 1 Per 6 Min Min Jadi Plus Yang Ini 1 Per 1 Sama Dengan Berapa Itu 5 Per 6 Oke Luasnya 5 Per 6 Kemudian Yang Gini Harus Bacanya Pelan Pelan Yang B Tentukan Bilangan Real C Tentukan Bilangan Real C Sehingga Garis X Sama Dengan C Membagi Keping Tersebut Atas Dua Bagian Yang Sama Luas Oke Ini Saya Hapus Dulu Yang Ini Jadi Kita Menarik X Sama Dengan C Itu Garis Tegak X Sama Dengan C Misalnya X Sama Dengan S Sorry Nah Ini C X Sama Dengan C Katanya X Sama Dengan C Membagi Keping Tersebut Atas Dua Bagian Dengan Sama Luas Ya Ini Gak Adil Yang Kiri Lebih Gede Kayaknya Dari Yang Kanan Saya Narik Garisnya Kurang Bagus Kira Kira Mungkin C Disinilah Ini C X Sama Dengan C Tentukan Berapa Nilai C Supaya Membagi Keping Atas Dua Bagian Sama Luas Kalau Sama Luas Berarti Luas Yang Sebelah Kiri Setengah Dari Ini 5 Per 12 Ini Juga 5 Per 12 Yang Sini 5 Per 12 Yang Sini Juga 5 Per 12 Luas Nah Udah Tinggal Kita Hitung Aja Mau Ngitung Luas Yang Kiri Atau Yang Kanan Terserah Kalau Luas Yang Kiri Ini Luas Sama Dengan Luas Kiri Luas Kiri Supaya Nggak L L lagi Tadi L Udah Dipake Nanti Nulis L Lagi Disini Luas Kiri Sama Dengan 5 Per 12 Dan Itu Kalau Diitung Pake Integral Adalah Integral Dari Daerah Ini 1 Sampai C 1 Sampai C 1 Per X Kuadrat DX Lagi Atas Kurangi Bawah Ini Per X Kuadrat Ini Tinggal Diitung Aja 5 Per 12 Sama Dengan Ini Tadi Integral Min 1 Per X 1 C Hitung Lagi Atau Pake Equivalent Aja 5 Per 12 Sama Dengan Min 1 Per C Ditambah 1 Per 1 Nah Kalian Dapatkan C Sama Dengan Sekian Oke Kemudian Yang C Kalau ada pertanyaan langsung ya Di interrupt ya Nggak usah selesai dulu Bentar Bentar Ada yang Perlu dulu Oke Yang C Tentukan Bilangan Real D Sehingga Garis Y Sama Dengan D Membagi Keping Tersebut Atas Dua Bagian Yang Sama Luas Mirip Yang Barusan Cuma Sekarang Garisnya Y Sama Dengan D Itu Yang Nggak Tau Dimana Mungkin Disini Nah Ini D Y Sama Dengan D Supaya Luas Kepingnya Sama Luas Juga Yang Atas Dengan Yang Bawah Nah Ini Kerjakan Sendiri Sama Ngitung Luas Ini Aja Luas Ini Harus 5 Per 12 Atau Ngitung Luas Yang Bawah Luas Yang Di Bawah Nanti Harus Dibagi Dua Nih Kalau Yang Atas Nggak Usah Oke Itu Sendiri Begitu Ya Pause Dulu Sebentar Nah Nah Saya Lanjutkan Lagi Ke Yang Berikutnya Oke Kita Kuliahnya Hampir Dua Jam Karena Bahannya Agak Tertinggal Oke Yang Berikutnya Kita Selesai Dengan Masalah Luas Kita Akan Menghitung Eh Ada Yang Tanya Ahmad Mau Tanya Buat yang C Tadi Itu Berarti Fungsinya Dibuat Dalam Fungsi Y Dulu Ya Yang Yang C Ini Coba Saya Gambar Dulu Lagi Saya Gambar Dulu Lagi Supaya Jelas Kalau Nggak Paham Tanya Kalau Nggak Paham Gitu Tanya Kalau Ragu Tanya Jangan Diam Aja Tadi Ini Udah Dihitung Luas Seluruhnya 5 Per 12 Ya Tadi Saya Udah Punya L Sama Dengan 5 Per 12 Sekarang Yang C Tentukan Garis Y Sama Dengan D Itu ya Ini D Y Sama Dengan D Supaya Ini Terbagi Sama Luas Ya Udah Saya Hitung Yang Atas Aja Ini Yang Atas Sorry Biru Aja Luas Yang Atas Itu Apa L Atas Harus Eh sorry Luasnya Tadi Bukan 5 Per 12 5 6 Setengahnya Baru 5 Per 12 Itu Kalau dihitung Adalah Integral Dari Berapa Dari Berapa Gimana Ngitungnya Nah Kita Harus Lihat Titik Potongnya Kalau Ini D Ini Berapa Kan Integralnya Dari 1 Sampai Sini Ini Berapa Ini D Ini Fungsinya Seper X Kuadrat Berarti Ini 1 Per Akar D Tuh Ya 1 Per Akar D Karena 1 Per X Kuadrat Sama Dengan D Ini Garis Y Sama Dengan D Betul ya Garis Y Sama Dengan D Ya Jadi X Nya Berapa X Kuadrat Sama Dengan 1 Per D X Plus Min Tapi Ini Diambil Yang Positif 1 Per Akar D Ini 1 Per Akar D D D Yang D D Integral Apa Ini Nah Integral Nya Adalah Coba Saya Tarik Garis Tegak Di Sini Fungsi Yang Biru Yang Biru Itu Apa Seper X Kuadrat Dikurangi Bawahnya Ini Bawahnya Y Berapa D D X Nah Hitung Sendiri Tinggal Ini Menjadi 1 Per X Min Ini D X D X Batasnya 1 1 Per Akar D Sama Dengan 5 Per 12 D 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 Masukkan dulu X Masukkan Satunya Kesini Hitung Oke Yang tanya Udah Paham 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 Oke Pak Ya Mau nanya Kalau misalkan Itu Diubah Jadi Y Eh X Fungsi Y Jadi Dari D ke Satu Boleh Boleh Mungkin Lebih Gampang Daripada Gini Muncul D D D D D D D D D Boleh Boleh X Fungsi Y Nanti Dihitung Dalam DY Boleh Dari D Sampai Ini Tingginya Satu Batasnya Ini DY Fungsinya Sesuaikan Oke Lanjut Lagi ya Nah Berikutnya Saya akan Hitung Volume Benda Volume Benda Ada Macem-macem Ada Volume Yang Pertama Itu Gini Ada Sebuah Benda Pejal Benda Pejal Itu Benda Yang Berisi Itu Ya Benda Pejal Ini Bendanya Yang Warna Krem Ini Yang Kayak Tulang Yang Dari Sini Saya Kitarin Kesini Ini Irisan Penampangnya Di Kanan Kesini Ini Penampangnya Di Kiri Kayak Tulang Nah Ada Benda Seperti Itu Porosnya Jadi Pusatnya Sebenarnya Pusatnya Disini Itu Terletak Di Sumbu Y Eh Di Sumbu X Dari X Sambah Dengan A Sampai X Sambah B Jadi Ini Sebenarnya Ada Porosnya Disini Kalau Digambar Ini Ada Porosnya Setengah Tengah Sumbu X Tapi Saya Gambar Sumbu X Di Bawah Supaya Tidak Saling Tumpuk Nah Kemudian Kalau Ini Diambil Titik X Sembarang X Yang Mana Aja Sepanjang AB Sepanjang Ini Dari Ujung Kiri Si Benda Sampai Ujung Kanan Diambil X Mana Aja Maka Luas Penampang Disini Diketahui Ini Penampangnya Enggak beraturan Bentuk Tapi Luas Penampangnya Tahu Ambil Katakan Ini Titik Tujuh Gitu Katakannya Nah Disini Itu Luas Penampangnya Diketahui Itu Ya A Tujuh A Nya Itu Rumusnya Diketahui Misalkan AX Misalkan Akar X Tambah 2 Misalkan Jadi Kalau Diambil Di Posisi 7 Ya Akar 7 Tambah 2 Di Setiap Titik X Itu Luas Penampangnya Adalah AX Rumusnya Diketahui Jadi Luas Penampangnya Bisa Diketahui Sepanjang AB Meskipun Bentuk Penampangnya Nggak Diketahui Apakah Lingkaran Apa Elips Nggak Tahu Tapi Luas Penampangnya Tahu Ya Nah Kita Menghitung Volume Benda Krem Ini Caranya Gini Caranya Itu Kita Buat Partisi Sepanjang AB Perhatikan Partisi Yang Ke I Ini Saya Perbesar Nah Supaya Kelihatan Saya Perbesar Ini Sepanjang AB Ini XI Min 1 Ini XI Kemudian Ini XI Garis Yang Mana Saja Nggak Harus Tengah Tengah Nya Mau Ujung Kiri Ujung Kanan Mau Agak Condong Kekiri Agak Condong Kekanan Pokoknya XI Garis Bebas Nah Di XI Garis Ini Kita Gambarkan Penampangnya Luas Penampangnya Kita Tau Luas Penampang Yang Ini Maksudnya Yang Ini Aduh Tebal Nggak Yang Di XI Juga Tau Di XI Min 1 Tau Tapi Kita Buat Kalau Diluaskan Gini Kalau Diluas Ini Ada Kurva Ini Ada XI Garis Kita Kan Bikin Persegi Panjang Yang Kiri Dan Yang Kanannya Ngikuti Ini Tingginya Ngikuti Yang Di XI Garis Ini Juga Sama Bentar Saya Hapus Dulu Ini Juga Sama Nah Sebentar Nah Yang Ini Diperbesar Ini XI Min 1 Ini XI XI Min 1 Ini XI Ini Tadi XI Garis Disini Luas Penampangnya Ini Kita Buat Sepanjang XI Min 1 Sampai XI Luas Penampangnya Seragam Ditentukan Oleh Luas Penampang Di XI Garis Kenyataannya Realnya Nggak 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 Sama Ya Kan Ini Melengkung Kurfanya Melengkung Tapi Untuk Nanti Ke konsep Integralnya Maka Sepanjang XI Min 1 Sampai XI Hanya Diwakili Satu Penampang Semua Seragam Sepanjang Ini Kalau Seragam Kenapa Gampang Gitu Ya Oke Saya ikuti Dua Kata-katanya Jadi Perhatikan Ini Subinterval Ke I Pilih Wakil Kayak Biasa Buat Ini Silinder Dalam Tanda Petik Karena Bukan Betul-betul Lingkaran Nah Ini Luas Penampangnya Adalah Si AXI Garis Ini Bisa Dihitung Kan AX Tau AXI Gabisnya Ada Rumusnya Jadinya Ikuti Luas Penampang Ini Nah Volume Ini Adalah Sekarang Luas Penampang Kali Tinggi Si Silinder Ini Silinder Dalam Petik Luas Penampang Kali Ini Tingginya Adalah Delta XI Ini Delta Volumenya Luas Penampang Kali Ini Volumenya Seluruhnya Udah Nggak usah Pakai jumlah Riman Lagi Tinggal Ganti XI Garis Jadi X Delta XI DX Batasnya Sesuai Partisinya Jadi Volumenya Benda Yang Krem Ini Adalah Rumusnya Luas Penampang Ini Lumus Luas Penampangnya Kali DX Segini Ada Rumusnya Cuma Merumuskan Ininya Nanti Yang Biasanya Susah Disoal Karena Nggak Diberikan Begitu Aja Dengan Luas Penampang Misalkan X Kwadrat Tengah 2X Nggak Harus Dirumuskan Nah Tapi Integralnya Selalu Seperti Ini Oke Kita Lihat Teorinya Itu Aja Soal Soalnya Soalnya Yang Kayak Gini Nanti Soalnya Bacanya Pelan Pelan Coba Kita lihat Soal Nomor Satu Alas Sebuah Benda Alas Itu Bawahnya Tempat Berdirinya Si Benda Adalah Daerah Yang dibatasi Oleh Grafik Ini Y Sama Dengan Ini Habisnya Ada Y Ini Sebenarnya Parabola Membuka Ke Bawah Parabola Seperti Ini Kalau Digambar Nah Parabola Membuka Seperti Gitu Dengan Puncaknya Di Satu Tapi Hanya Digambar Sepotong Aja Ini Ya Hanya Dipasar Sepotong Aja Ini Karena Ini Hanya Dipasasi Sumbu X Positif Dan Sumbu Y Positif Oke Sebentar Sebentar Ini Soalnya Ada Yang Kurang Coba Kita Lihat Ke Solusinya Aja Ya Karena Ada Yang Kurang Nah Ini Ada Tambahannya Jadi Alasnya Ini Ini Alas Ini Bawahnya Ini Yang Nempel Ubin Kalau Diberdirikan Nah Penampang Penampang Yang Tegak Lurus Sumbu X Jadi Membayangkannya Gini Ini Ini Bawahnya Jadi Benda Ini Saya Gulingkan Ke Belakang Ini Si Ijo Ini Supaya Di bawah Ini Digulingkan Seperti Ini Ini Sumbu X Ini Sumbu Y Kedalam Kedalam Layar Ini Ini Kenapa Digulingkan Ke bawah Karena Dia Alasnya Nah Kemudian Penampang Yang Tegak Lurus Sumbu X Jadi Ini Kita Lihat Sumbu X Penampang Itu Irisan Ini Berbentuk Persegi Bujur Sangkar Persegi Persegi Ini Berbentuk Persegi Jadi Kalau Penampang Yang Disini Gimana Bentuknya Ini Persegi Lebih Kecil Persegi Kalau Yang Disini Persegi Juga Yang Di Kanan Sekali Cuma Titik Jadi Penampangnya Paling Gede Yang Di Kiri Ini Penampang Paling Besar Makin Kekanan Makin Kecil Oke Terbayang Ya Bendanya Jadi Penampangnya Berdentuk Persegi Nah Tentukan Volumenya Kembali Kita Lihat Dulu Rumusnya Tadi Rumusnya Sederhana Tinggal S Mana Ya Ini Tinggal Integra AB Ini Luas Penampangnya Aja Ini Luas Penampang A itu Tadi Oke Disini Kita Lihat Maka Saya Harus Merumuskan Ini Luas Penampang Yang Tegak Lurus Sumbu X Ini Nah Kita Lihat Untuk Itu Kita Tanda Ini X X Sembarang Ini Sumbu X Disini Berapa Luas Ini Nah Kita Lihat Bahwa Tinggi Ini Berapa Tinggi Itu Adalah 1 Min X Kwadrat Per Empat Kan Ini Kalau Ini Titik X Tingginya Ini Kan 1 Min X Kwadrat Per Empat Dari Fungsinya Kan Ini Tadi Alas Ini Digulingkan Ke Bawah Dan Ini Persegi Jadi Sisi Yang Ini Juga 1 Min X Kwadrat Per Empat Karena Persegi Maka Luas Penampangnya Ini Si AX Sama Dengan 1 Min X Kwadrat Per Empat Ini Min Disini Ya Sorry Nah Gitu Pangkat 2 Kan Luas Penampangnya Sisi Kali Sisi Begitu Udah Tahu Ini Yaudah Tinggal Integralkan Integralnya Dari Berapa Kita Lihat Ini Tegak Lurus Sumbu X X Berapa 1 Sampai Ini Titik Potongnya 2 Oke Ini Gambar Bagusnya Saya Perlihatkan Ini Yang Bawah Adalah Sekian Didapat Dari Yang Bawah Ini Didapat Ini Kalau Bayangkan X Ini Ini Adalah 1 Min X Kwadrat Per 4 Jadi Luas Penampangnya Ini Udah Volumenya Gampang Yang Susah Merumuskan Ininya Tuh Luasnya Tinggal Volumen Integral Dari 0 Sampai 2 AX DX Rumusnya Cuma Itu AX DX Pak Pak Izin Bertanya Ya Sebentar Ini Mau Saya Tutup Dulu Yang Udah Bekas Kemudian Yang Ini Silahkan Mungkin Gak Kalau Misalnya Penampangnya Pake Yang Warna Ijo Ke Atas Gitu Gak Bo Penampang Tegak Lurus Harus Gini Ini Kalau Ini Sumbu X Penampang Itu Adalah Keping Yang Tegak Lurus Sumbu X Itu Ini Tegak Lurus Sumbu X Nembus Keping Gak Gak Boleh Yang Bawah Ini Kalau Yang Bawah Ini Tegak Lurus Sumbu X Ini Aja Garis Ini Aja Ini Penampang Jadi Kalau Ada Benda Tiga Tiga Dimensi Nah Kalau Ini Sumbu X Penampang Tegak Lurus Sumbu X Mana Ya Irisan Disini Nah Irisan Gitunya Itu tadi Kayak Cuman Perspektif Gitu Karena Kan Yang Ijo Juga Agak Keras Karena Suara Di Komputer Saya Pelan Oh 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 Pak Kirain Tadi Cuman Berdasarkan Perspektif Gitu Aja Kalau Misalnya Di Sumbu X Sumbu X Kalau Misalnya Ijo Juga Kan Tegak Lurus Sumbu Z Jadi Kalau Misalnya Ditaro Juga Di Integralkan Itu Bisa Gitu Berarti Gak Bisa Gak 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 Pengampangnya Habis Dihitung Dulu Rada Aneh Gitu Tapi Begitulah Ceritanya Supaya Gak Aneh Coba Kita Lihat Contoh Yang Lain Dulu Nanti Setelah Dua Contoh Moga Terhayati Ini Saya Tutup Dulu Kita Lihat Contoh Kedua Mau Yang Kedua Atau Ketiga Saya Bahas Salah Satu Gak Ada Yang Jawab Yang Ketiga Aja Ini Saya Buka Karena Saya Gak Gambarnya Gak Pinter Itu Ada Gambar Tiga Dimensinya Tapi Saya Coret Coret Dulu Alas Sebuah Benda Adalah Daerah Yang Dibatasi Oleh Nah Kita Gambarnya Dua Dimensi Dulu Ini X Ini Y Alas Adalah Dibatasi Oleh Y Akar X Harus Bisa Ya Ini Y Akar X Dan Y Sama Dengan X Kuadrat Y Sama X Kuadrat Nah Ini Y Sama Dengan X Kuadrat Yang Nanti Kita Sebut F F Dan Fungsi G Sebentar Alas 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 Adalah Darah Yang Dibatasi Oleh Dua Grafik Ini Alas Alas Itu Nah Gambar Bendanya Gimana Kita Gulingkan Supaya Itu Jadi Alas Jadi Ini Sumbu Y Ini Sumbu X Alas C Itu Adalah Yang Ini Dan Dipotong Ini Jadi Ini Supaya Mendatar Nah Penampang Yang Tegak Lurus Sumbu X Berarti Kita Membuat Keping Tegak Lurus Sumbu X Kalau Ini Sumbu X Ini Keping Tegak Lurus Sumbu X Membus Disini Nah Disini Mana Tegak Lurus Sumbu X Tidak Harus Melalui Sumbunya Gini Bisa Benda Disini Nah Ini Juga Tegak Lurus Terhadap Sumbu X Karena Kalau Sumbu X Yang Dipasang Disini Dia Tegak Lurus Karena Benda Ini Ada Nggak Dipotong Sumbu X Tiap Penampang Yang Tegak Lurus Sumbu X Saya Gambar Penampang Nanti Baru Dilihatin Gambar Bagus Tegak Lurus Sumbu X Penampang Nih Harus Tegak Lurus Sumbu X Berbentuk Setengah Lingkaran Nah Kayak Gitu Jadi Setengah Lingkaran Itu Kalau Digeser Sumbu X Dia Jadi Tegak Lurus Terhadap Sumbu X Ini Berbentuk Setengah Lingkaran Yang Disini Gimana Ini Setengah Lingkaran Yang Di Kiri Sekali Setengah Lingkarannya Kecil Tapi Setengah Lingkaran Itu Tegak Lurus Terhadap Sumbu X Yang Paling Kanan Ya Titik Aja Oke Saya Gambar Yang Bagus Ya Karena Coret Coret Gini Saya Gak Pinter Gak Gambarnya Ini Alas Tadi Jadi Disini Saya Gulingkan Alas Ini Sumbu Y Kesana Ini Sumbu X Ini Berada Di Mendatar Ke Bawah Nah Alas Ini Penampang Yang Tegak Lurus Sumbu X Ini Bentuknya Setengah Lingkaran Gitu Ya Jadi Kalau Di Perpanjang Ini Posisi Sebentar Pakai Hitam Supaya Jelas Ini Di Posisi X Nah Ini Bentuknya Setengah Lingkaran Oke Susah Menterjemahkan Ininya Harus Banyak Latihan Oke Berapa Volume Benda Itu Ini Saya Gambar Lagi Setengah Lingkarannya Kalau Masih Bingung Yang Disini Gimana Ya Ini Setengah Lingkaran Itu Ya Jelek Setengah Lingkaran Yang Disini Setengah Lingkarannya Pendek Yang Kanan Titik Yang Kiri Titik Kalau Biru Itu Puncak Puncak Lingkarannya Ini Yang Dibuat Nah Berapa Volumenya Tinggal Merumuskan Luas Si Ini Nah Untuk Mendapatkan Luas Lingkaran Kita Perlu Tahu Jari Jarinya Kan Setengah PR Kuadrat Nanti Nah Kita Yang Kita Tahu Adalah Kita Hitung Panjang Ini Berapa Ini Panjangnya Ini Garis Tengahnya Diameternya Nah Supaya Gampang Kita Gambar Disini Kalau Ini Posisinya X Maka Diameter Ini Tak Lain Adalah Tinggi Ini Nah Jadi Diameter Apa Penampang Di Posisi X Itu adalah Berapa Ini Tingginya Fungsi Merah Kurangi Fungsi Yang Ini Fungsi Yang Merah Kurangi Fungsi Yang Ungu Fungsi Yang Merah Berapa Akar X Dikurangi Yang Ungu X Kuadrat Gitu Ya Jari-jarinya Penampang Di Posisi X Adalah Setengah Akar X Min X Kuadrat Luas Penampangnya Setengah PR Kuadrat Setengah Jari-jari Setengah Akar X Min X Kuadrat Pangkat 2 Gitu Ya Setengah Eh P Nya PR Kuadrat Luas Yang Ini Coba Kita Lihat Kalau disini Langsung Ini Jari-jarinya Tadi Diameternya Adalah Akar X Yang Merah Dikurangi X Kuadrat Yang Ungu Ini Diameternya Tadi Diameternya Dibagi 2 Jadi Jari-jari Nah Luasnya Adalah Setengah Pi Jari-jari Kuadrat Udah Tau Ini Ya Udah Volume seluruhnya Integralkan Dari Berapa Sampai Berapa Ini Cari Titik Potongnya Ya Akar X Dengan X Kuadrat Potongnya Di Satu Integral Dari Yang hijau Ini Nol Sampai Satu Tinggal A Nye Ceprok A X DX Bisa Ada Pertanyaan Coba Kalau Bingung Tanya 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 Misalnya Saya Bingung Kok Bisa Gitu Nggak Gambar Setengah Lingkapannya Seperti Ini Memang Yang Susah Ini Menterjemahkan Hati-hati Kalau Di Soal Sebentar Sebelum Tanya Kalau Di Soal Kadang-kadang Penampang Yang Sejajar Sumbu Y Ya Sama Aja Ini Penampang Ini Keping Yang Apa Warna Biru Muda Ini Kan Sejajar Sumbu Y Kadang-kadang Disebut Sejajar Sumbu Y Kadang-kadang Disebut Tegak Lurus Sumbu X Sama Aja Silahkan Yang Mau Tanya Gak 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 Lanjut Ijin Bertanya Pak Ya Itu Untuk Yang Garis Warna Biru Tua Itu Cuman Pembantu Aja Yang Ini Ya Bukan Gini Gini Ya Saya Gambar Di One Note Oke Yang Biru Itu Belakangan Segali Munculnya Ini Saya Gulingkan Saya Gulingkan Menjadi Ini Sumbu X Ini Sumbu Y Itu Daerah Yang Kurva Yang Merah Yang Pink Dulu Kurva Yang Pink Menjadi Y Sama X Kuadrat Aduh Jelek Ya Gak Apalah Y Sama Dengan X Kuadrat Yang Merah Itu Y Akar X Supaya Ini Menjadi Di Bawah Ini Oke Ini Warna Hijau Mana Ini Hijau Nah Kemudian Kita Lihat Penampang Kalau Ini Titik X Ini Titik X Sama Di Kiri Ini Tadi Diameternya Ini Diameternya Disini Gitu Kan Nah Ini Berbentuk Setengah Lingkaran Yang Disini Setengah Lingkaran Yang Disini Lebih pendek Setengah Lingkaran Yang Disini Setengah Lingkaran Nah Garis yang Biru Tadi Adalah Ini Atas-atas Saya Sambungkan Yang Paling Kanan Tadi Titik Aja Yang Paling Kiri Setengah Lingkarannya Titik Aja Nah Jadilah Yang Biru Itu Puncak-puncak Ini Lingkarannya Gitu Jadilah Gambar Yang Aduh Saya Gak Pinter Gambarnya Terbayang Yang Tanya Jadi Bukan Ada Yang Biru Tua Dulu Baru Digambar Setengah Lingkarannya Enggak Setengah Lingkarannya Banyak Dulu Atas-atasnya Digambarkan Oleh Kurva Biru Oke Satu Contoh Lagi Oke Ya Mau Dikerjakan Manual Susah Ngegambarnya Sorry Saya Gak Manual Klik Dulu Soalnya Ditulis Gak Coba Lihat Waduh Gak Ditulis Soalnya Gimana Ya Kalau Gitu Baca Dulu Tentukan Volume Irisan Dua Buah Ini Ada Seperempat Silinder Benar-benar Silinder Bulat Ini Juga Seperempat Silinder Jari-jarinya Satu Jari-jarinya Satu Nah Kemudian Disambungkan Ini Seperempat Silinder Dengan Seperempat Silinder Terbentuklah Ini Irisannya Gitu Ya Irisannya Simetri Ini Irisan Ini Pasti Karena Ini Silindernya Sama Silinder Yang Ke Arah Sana Dengan Yang Ke Arah Sana Sama Jabih-jabih Satu Nah Ada Petunjuk Katanya Penampang Mendatar Ini Mendatar Ini Penampang Kalau Penampang Bayangkan Kayak Keping Kayak Keping Keping Yang Mendatar Ini Mendatar Dari Benda tersebut Berbentuk Persegi Ini Bentuknya Persegi Jadi Kalau Dipotong Sama Garis Yang Datar Dia Persegi Tentukan Volumenya Oke Kita Lihat Ini Persegi Sudah Dikasih Petunjuk Nah Maka Nanti Kita Integral Terhadap Sumbu Yang Mana Terhadap Sumbu Yang Tegak Lurus Penampang Karena Apa Karena Rumus Ini Ini Ax Berarti Penampang Si Ax Ini Tegak Lurus Sumbu Ax Nah Di Soal Kita Ini Penampang Tegak Lurus Sumbu Yang Ke Atas Ini Jadi Nanti Saya Beri nama Ini Sumbu T Nanti Integralnya Terhadap DT Nah Bagaimana Merumuskan Ini Si Yang Biru Ini Sebagai A Luas Penampang Sebagai Fungsi T Itu kan Yang susahnya Disitu Gimana Merumuskan Ini Sebagai Fungsi T Kita Lihat Dulu Ini Lingkaran Jari-jari Satu Persamaannya Bisa Dipe Oleh X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Taman Satu Sesuaikan Nanti Nama X Y Sesuai Sumbunya Nah Untuk Itu Saya Akan Mencari Salah Satu Sisi Yang Ini Atau Yang Ini Yang Ini Agak Susah Di Dalam Yang Ini Atau Yang Ini Kita Lihat Coba Saya Pakai Yang Mana Kalau Sudah Dapat Sisinya Berapa Rumusan Sisinya Yaudah Tinggal Sisi Kali Sisi Luas Penampang Oke Untuk Itu Apa Ravka Untuk Itu Coba Saya Tarik Lihat Ini Kurva Yang Pink Ini Ini Seper Empat Lingkaran Sama Dengan Ini Jari 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 Satu Seper Empat Lingkaran Jari Jari Satu Ini Ikuti Ini Silinder Apa Seper Empat Silinder Ini Dan Sumbu Ini Saya Namakan Sumbu X Yang Kesini Ini Sumbu X Sumbu X Ini Yang Ke Atasnya T Jadi Kita Hanya Nelihat T Dan X Ini Persamaannya X Kuadrat Tambah T Kuadrat Sambil Dengan Satu Samaan Lingkaran Cuma Seperti Empat Bagian Nah Saya Mau Menghitung Oh Ternyata Yang saya Hitung Malah Yang Dalam Yang Ini Yang Ini Saya Hitung Berapa Sebagai Harus Fungsi T Gitu Ya Dalam T Nah Jadi Sumbu T Jadi Integralnya Nanti DT Jadi Ini Harus Dirumuskan Sebagai Fungsi T Ini Berapa Nah Ini Tak lain Nilainya Adalah Dari Persamaan Ini Kita Rumuskan Berapa Ini Panjangnya Ini X X Sama Dengan Akar Ini Sebenarnya Kalau Diakarkan Ini Plus Min Tapi Dipakai Yang Positifnya Aja X Sekian Tahu Tuh Ini Ini Adalah Akar Satu Min T Kuadrat Ya Luas Penampangnya Sisi Kali Sisi Gitu Susah Ya Merumuskan Ini Yang Susah Harus Latihan Yang Gini Dan Bacanya Pelan Pelan Soalnya Nah Udah Tahu Luas Penampang Mah Ya Volume Benda Ini Lihat T Nya Dari Sini T Nol Sampai T Nya Paling At Satu Karena Jari Jari Ini Satu Nih Jari Jari Seperti Sengkar Nih Dari Ini AT DT Tinggal Di Itu Oke Begitu Coba Dihayati Dulu Bentar Sebentar Sebentar Saya Harus Eh Ini T Gimana Ada yang Menghalangi Oke Bisa Dihayati Bingung Ya Lanjutnya Sekarang Hitung Volume Benda Putar Asal Menghitung Luas Sudah Mahir Fungsi Mana Harus Fungsi Mana Nah Kalau Sudah Nihitung Luas Mahir Nihitung Volume Gampang Kalau Luas Tinggal Tingginya Dikali Delta X Atau Dikali Y Tergantung Fungsinya Dalam X Atau Y Kalau Ini Tinggal Ngitung Volume Kalau Volume Volume Silinder Nanti PR Kwadrat Dimana R itu Yang Kayak Kemarin Kayak Tingginya FXI Garis Di Luas Coba Kita Ikuti Gini Dulu Demo Dulu Demo Dulu Aduh Sebentar Lama Pake Geo Gebra Dia Nggak Keluar Keluar Oh Bukan Saya Pakai Ini Software Lain Gini Ini Ada Cakram Seperti Ini Warna Warninya Nggak Penting Seperti Ini Cakram Nggak Harus Seperti Ini Ini Ada Nilainya Cakram Seperti Ini Nah Cakram Ini Diputar Terhadap Sumbu Ini Kalau Disini Ini Sumbunya Sumbu X Sehingga Kalau Diputar Menjadi Seperti Ini Diputar Eh Sorry Ini Udah Mulai Partisi Ini Diputar Terhadap Sumbu X Nah Untuk Hitung Volumenya Kayaknya Nggak Perlu Langsung Langsung Ini Diputar Sumbu X Digambar Ini Sumbu Putarnya Nanti Kalau Di Ujian Nah Bagaimana Ngitung Volumenya Kita Partisikan Interval AB Gitu Ya Oh Saya Sorry Sorry Ikuti Ini Kelewat Kelewat Keping Tersebut Diputar Terjadi Benda Seperti Ini Nah Bagaimana Menghitungnya Volumenya Untuk Menghitung Volumenya Interval AB Seperti Biasa Di Partisi N Bagian Cukup Perhatikan Partisi Yang Ke I Partisi Yang Ke I Ini X I Min 1 Ini X I Ya Kalau Di Kiri Sama Aja Mana Pen Yang Nggak Keluar X I Min 1 Ini X I Pilih X I Garis Gitu Ya Ini X I Garis Nah Kalau Di Ngitung Luas Kan Kita Hitung Dari X I Garis Gitu Bikin Persegi Panjang Ini Sama Ya Bikin Persegi Aduh Kehapus Lagi Ini Persegi Panjang Cuma Persegi Panjang Diputar Gitu Nah Ini Dari Sini Ke Atas Lurus Bikin Persegi Panjang Gitu Ya Nah Persegi Panjang Diputar Jadilah Silinder Seperti Ini Jadi Yang saya Gambar Sebelumnya Ini Persegi Panjang Ini Diputar Kalau Diputar Jadi Seperti Ini Jadi Terbentuk Silinder Ini Atasnya Cepak Aja Ini Nggak Ngikuti Lengkungan Ini Ngikuti Ini X I Garis Nilai Fungsinya Disini Semua Seragam Seragam Diputar Gitu Ya Oke Nah Kalau diputar Gini Terbentuk Silinder Maka Volume Ini Berapa Kalau Udah Bisa Merumuskan Volume Ini Udah Itu Udah 75% Selesai Gitu 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 Sebentar Ada yang harus saya jawab Tadi Oke Volumenya berapa Ya tinggal Luas Penampangnya Lingkaran Ini Kalau ini Lingkaran Dikalikan Tinggi Silindernya Luas Penampangnya Tinggal Pi Kali Jari Jari Kuadran Pi Jari Jarinya Berapa Ya ini Nilai Fungsi Kalau ini Tadi X I Garis Ini Adalah Tinggi Ini Kayak Diluas Atas Kebangan Bawah Jadi Nilai Fungsi Di X I Garis Dikurangi Nol Ya Karena Y Ini Y Atas Kurangi Y Bawah F X I Garis Panjangnya Pi Kali F X I Garis Kwadrat PR Kwadrat Kali Tinggi Silinder Delta X I Itu Kalau Dingitung Luas Kemarin Apa F X I Garis Kali Delta X I Kalau Ini Ngitung Luas Lingkaran PR Kwadrat Kali Ini Gitu Gitu Oke Coba Dihayati Dulu Paham Nggak Ya Oke Kalau ini Sudah Tahu Gampang Volume Seluruhnya Adalah Tinggal Integralkan Dari A Sampai B X I Garis Jadi X Delta X I Jadi DX Begitu Nah Ini Metodenya Namanya Metode Cakram Atau Nanti Ada Temannya Metode Cincin Kalau Tengahnya Bolong Nanti Kita Lihat Di Soal Udah Teorinya Itu Tinggal Soal Soal Aja Coba Kita Lihat Saya Akan Bahas Empat Soal Dua Yang Gampang Dua Lagi Yang Tersusah Gitu Ya Sebenernya Sama Aja Asal Menghitung Luas Udah Paham Fungsi Mana Kurangi Fungsi Mana Coba Kita Lihat Ini Daerah Yang Dibatasi Oleh Grafik Ini Harus Bisa Gambarnya Ini Akar X Berkali Garis Ini Dan Sumbu X Diputar Sumbu X Saya Buka Ini Pakai Ini Semua Saya Karena Perlu Gambar 3 Dimensi Y Akar X Terus Apalagi X Sama Dengan 4 Dan Sumbu X X Sama 4 Ini Garis Ini Sebenarnya Ini Panjang Garis Dipotong Sumbu Grafik Aja Dan Sumbu X Jadi Darah Yang Hijau Ini Diputar Terhadap Sumbu X Oke Prinsip Nitungnya Volumenya Gimana Jadi Yang Hijau Diputar Terhadap Sumbu X Nah Kalau Yang Metode Barusan Yang Namanya Metode Cakram Itu Kalau Sumbu Putarnya Horizontal Sumbu Putarnya Sumbu Sumbu Itu Horizontal Maka Partisinya Dilakukan Di Sumbu Yang Horizontal Juga Jadi Kita Membentuk Partisinya Di Sumbu Yang Horizontal Kalau Sumbu Putarnya Mendatar Maka Partisinya Juga Di Sumbu Yang Mendatar Itu Ciri Metode Cakram Oke Kita Lihat Ini Seperti Biasa Standar Bikin Ini XI Min 1 Ini XI Pilih Wakil Ini XI Garis Tarik Kenilai Fungsi Terbentuk Persegi Panjang Kayak Gini Nah Kalau Diluas Kan Kita Ngitung Luas Persegi Panjang Kalau Sekarang Kita Menghitung Ini Ininya Diputar Terhadap Sumbu X Nah Diputar Terhadap Sumbu X Tinggal Ngitung Merumuskan Volume 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 PR Kali Tinggi Silinder Tinggi Silindernya Delta X Nih Oh Kalau Mau Dia Rumuskan Dulu Berarti Yang Ini Berapa F X I Garis Sama Dan Yang Ini Di Kiri Nah Yang Saya Bikin Jadi Hitam Maka Delta Volumenya Pi Kali F X I Garis Kwadrat Kali Tebal Silinder Volume Seluruhnya Tinggal Jadi Integral Dari 0 Sampai 4 Pi Ini Tadi F X I Garis Jadi F X Pangkat 2 Kali Delta X Begitu Ya Coba Diamat Amati Dulu Sebentar Kita Lihat Contoh Variasi Yang Lain Yang Kedua Ini Nggak Nggak Ada Soalnya Sebentar Kalau Kalau Gitu Gimana ya Baca dulu lah Pelan-pelan Daerah yang dibatasi Grafiknya sama Yang tadi Lihat ini Sama Sama Ini Tapi sekarang Diputar Terhadap Sumbu Y Ya Nanti aja Cincin Nanti Tentukan Volume Benda yang Terbentuk Jadi Benda yang Sama Kayak tadi Tapi Diputarnya Sumbu Y Nah Kalau Mau Maka Ini Awalnya Sorry Yang merah Ini Adalah Tadi Y Sama Dengan Akar X Nah Kalau Sumbu Putarnya Sumbu Y Sumbu Tegak Nah Sumbu Putarnya Sumbu Tegak Maka Untuk Menggunakan Metode Cakram Tadi Partisinya Juga Harus Disumbu Tegak Disumbu Y Kalau Partisinya Disumbu Y Berarti Nanti Ada Delta Y Nah Berarti Nanti Muncul DY Di Integralnya Kalau DY Maka Fungsinya Harus Dalam Y Kalau Partisi Disumbu Y Fungsinya Dalam Y Jadi Ini Saya Ubah Y Sama Dengan Akar X Diubah Jadi X Sama Dengan Y Kuadrat Saya Namakan Fungsi G Y Yang Biru Ini Yang Ini Konstanta Ini Juga Fungsi Dalam Y Tapi Konstan F Y Sama Dengan 4 Ini Sebenarnya Dari Ini X Sama Dengan 4 Sama Dengan Fungsi Y Itu Ya Konstanta Sebenarnya Nggak Usah Perlau Dikasih Nama Oke Caranya Kayak tadi Sekarang Diputar Sumbu Y Bikin Partisi Di Sumbu Y Sepanjang Lihat Daerah yang hijau Ini Y nya 0 Sampai 4 Rentangnya Bikin Y Y Min 1 Y Di Sumbu Y Ingat Karena Sumbu Putarnya Tegak Partisinya Di Sumbu Yang Tegak Ini Y Y Garis Tarik Ke Daerah Ini Nah Persegi Panjang Ini Sekarang Diputar Kayak Ngitung Luas Tapi Sekarang Ngitung Volume Ini Kalau Diputar Persegi Panjang Terjadi Lubang Terjadi Lubang Kita Tinggal Merumuskan Ini Berapa Volumenya Kalau Sudah Bisa Merumuskan Tinggal Integralkan Seluruhnya Coba Kita Lihat Ini Dirinci Enggak Oh Dirinci Gini Cara Menghitung Volume Ini Adalah Volume Seluruhnya Yang Yang Abu Abu Ini Dikurangi Volume Yang Kosong Volume Abu Abu Seluruhnya Berarti Saya harus Ngitung Jari Jari Yang Abu Abu Besar Ini Jari Jari Ini Sorry Warnanya Aduh Kalau disini Susah Kalau di OneNote Gampang So Saya Saya Sampai Sini Saya Krop Ke Ini Ke OneNote Nah Ini Berbesar Dulu Nitung Volume Ini Gimana Volume Seluruhnya Dikurangi Volume Yang Kosong Volume Seluruhnya Berarti Saya Harus Tahu Jari Jari Seluruhnya Jari Jari Ini Harus Tahu Nah Jari Jarinya Berapa Yang Besar Berarti Jari Jarinya Sama Dengan Pi Kali Berapa Ini Jari Jarinya Jari Jarinya Tak lain Adalah Dari Sini Sampai Sini Kan Empat Kan Pi R Kuadrat Kali Tinggi Selindernya Delta Y Dikurangi Silinder Yang Kosong Ini Yang Kosong Berapa Jari Jarinya Saya Tebalkan Disini Yang Kosong Besar Ini Berapa Itu Yang Tebal Ini Ingat Kalau Horizontal Kanan Kurangi Kiri X Kanan Ini Berapa G Y I Garis Dikurangi Nol Horizontal Horizontal X Berapa Kalau Horizontal X Sama Dengan Berapa Kurangi X Sama Dengan Berapa X Sama Dengan G Y Garis Bayang Berapa Dikurangi X Sama Dengan Nol Disini Masukkan Pi Kali G Y I Garis Pangkat 2 Delta Y I Itu Volume Yang Kosong Ini Volume Seluruhnya Oke Jadi Ini Adalah Delta Vi Dengan Demikian Volume Seluruhnya Sama Dengan Integral Tadi Partisinya Dari Nol Sampai Dua Tinggal Salin Aja Pi Bisa Dikeluarkan Nama saya 4 Kuadrat Dikurangi G Y Ya G Y Kuadrat D Y Delta Y I Keluarkan D Y Tinggal Terakhir Masukkan Pi 0 2 16 Min Berapa G Y Tadi G Y Y Y Kuadrat Pangkat 2 J Y Pangkat 4 Ini Tinggal Dihitung Gitu Nah Ini Gambaran Ininya Supaya Lebih Jelas Lagi Saya Buka Disini Gambarnya Gitu Ya Oh Ini Salah Ini Ini Salah Salah Yang Benar Yang Barusan Tidak Tidak Gak Boleh Jari Jari Dikurangi Dikuadratkan Ini Tidak Tidak Sama Dengan Ini Ini Salah Ini Harus Delta Y Y Eh Sorry Sorry Delta Vi Pokoknya Yang Barusan Yang Betul Jadi Volumenya Gak Boleh Jari 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 Luar Dikurangi Jari Jari Dalam Pangkat 2 Salah Itu Salah Ya Harus Volume Seluruhnya Ini Jari Jari Yang Panjang Dikurangi Silinder Yang Dalam Yang Kosong Ini Yang Benar Ini Harus Saya Tanda Ini Ini Salah Ini Untung Pakai Manual Oke Coba Dilihat Lagi Paham Nggak Ini Perumusan Ini Delta Vi Kalau Nggak Paham Tanya Bingung Gitu Sudah Nggak ada Yang Tanya Oke Kalau Nggak Ada Saya Lanjut Contoh Berikutnya Lagi Saya Bahas Nomor 7 Atau Nomor 6 Nomor 7 Oke Nomor 7 Nggak Ada Ini Jawabannya Jadi Saya Harus Nulis Manual Nomor 7 Sorry Nomor 7 Sebenarnya Prinsipnya Sama 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 Sedikit Lebih Susah Melihat Jari Jarinya Gitu Coba Saya Gambar Dulu Daerah Di Antara Grafik Ini Dan Ini Saya Gambar Dulu Pakai GeoGebra Biar Agak Bagus Kalian Melihatnya Kita Loading Dulu GeoGebranya Aduh Lama GeoGebra Keluar Juga Dia Tadi Saya Mau Menggambar X Kuadrat Sama Akar 8X Y Sama Dengan X Pangkat 2 Atau Kasih Namalah Sekalian FX Sama Dengan X Pangkat 2 Sekalagi Saya GX Sama Dengan Akar Square root Dari 8X Nah Gambarnya Ini Saya Perbesar Mau Saya Crop Dan Mau Saya Distorsi Nanti Sedikit Oke Saya Ambil Aja Ini Gambarnya Masukkan Sini Ini Agak Dilonjongkan Ya Supaya Enak Sebentar Sebentar Oke Yang Yang Merah Tadi Y Sama Dengan X Kwadrat Yang Hijau Itu Y Sama Dengan Akar 8X Kayak Akar X Aja Eh Terbalik Terbalik Yang Yang Hijau Sama Dengan Y Sama Dengan X Kwadrat Yang Merah Itu Y Sama Dengan Akar 8X Ini Kita Sebut Sepagai G X Yang Hijau Sebagai FX Oke Daerah Diantaranya Diputar Terhadap Garis Y Sama Dengan Min 2 Y Sama Dengan Min 2 Harus Saya Perpanjang Sumbunya Ini Min 2 Nah Sumbu Putarnya Saya Kasih Warna Coklat Sumbu Putarnya Ya X Sama Eh Y Sama Dengan Min 2 Sebagai Sumbu Putar Oke Daerah Yang Diputarnya Ini Ya Nah Bagaimana Merumuskannya Kita Lihat Sumbu Putar Sumbu Mendatar Sumbu Putarnya Sumbu Mendatar Maka Partisinya Harus Disumbu Mendatar Juga Tapi Partisi Itu Enggak Disumbu Y Min 2 Partisi Itu Hanya Disumbu X Atau Disumbu Y Jadi Partisinya Saya Tulis Sumbu Putar Itu Adalah Mendatar Karena Mau Pakai Metode Cakram Maka Maka Partisinya Partisi Partisi Di Sumbu Mendatar Juga Di Sumbu X Jadi Partisinya Di Sumbu X Ini Titik Potongnya Kalau Dicari Ini Kalau Di Jajabah Sudah Ketemu Ini 2 Ini 4 Jadi Saya Buat Partisi Sepanjang Di Sumbu X 0 2 Buat Partisi Sepanjang Sumbu X Dari 0 Sampai Dengan 2 Sumbu Sampai 2 Ya Harusnya Tadi Saya Lupa Nulisnya Gini Aja 0 2 Itu Ya Oke Lihat Partisi Yang Ke I Ini X I Min 1 Ini X I Saya Gambar Gede Aja Pilih Wakil Wakilnya Yang Merah Ini X I Garis Bikin Persegi Panjang Tarik Tegak Ya Gak Mungkin Tarik Horizontal Tarik Tegak Melalui Daerah Ini Nah Bikin Persegi Panjang Kayak Ngitung Luas Karena Sama Sama Konsep Luas Cuma Ini Diputar Jadi Silinder Nah Persegi Panjang Ini Kita Putar Terhadap Y Min 2 Kalau Diputar Maka Terbentuk Lagi Silinder Yang Berlubang Ini Kalau Persegi Panjang Merah Ini Diputar Terhadap Garis Y Min 2 Tergali Silinder Seperti Ini Tinggal Kita Menentukan Volumenya Nah Maka Volumen Delta Volumenya Coba Kita Lihat Ini Volume Silinder Seluruhnya Dikurangi Volume Silinder Yang Kosong Seluruhnya Kita Hitung Jari-jarinya Berapa Saya Pakai Warna Apa Hijau Ini Silinder Yang Hijau Ini Ini Sumbu putarnya Yang Tengah Sumbu putar Sama Dengan Ini Nah Tau Jangan Hijau Lagi Udah Dipakai Hijau Coklat Ini Coklat Sama Dengan Ini Berapa Dia Panjangnya Atas Kurangi Bawah Ini Volume Yang Gede Silinder Yang Gede Yaitu Pi Jari-jari Kuadrat Jari-jarinya Adalah Ini Nilai F F Fungsi F Di titik XI Garis F XI Garis Dikurangi Yang bawah Berapa Dikurangi Berapa ini Bawahnya Kalau atas Bawah Y Y Atas Y Atas Itu Ini Fungsi F Y Bawah Selalu Min 2 Dikurangi Min 2 Pangkat 2 Pi 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 R Kuadrat Kali Lebarnya Delta X I Ini Lebarnya Delta X I Lebar Ini Dikurangi Silinder Yang Dalam Silinder Yang Dalam Saya Pakai Warna Ungu Ini Jari-jari Yang Dalam Disini Mana Ya Ini Nah Itu Berapa Panjangnya Y Atas Kurang Y Bawah Makanya Kalau prinsip Luas Sudah Bisa Ini Sama Aja Kalau yang Luas Bingung Ya Ini Bingung Laga Berarti Kalau ini Y Berapa Y Yang Hijau Yang Hijau Itu F Oh Ini Tadi Salah Saya Ini G Yang Merah Ini G Sorry G Yang Merah Yang Sekarang Yang Hijau Dikurangi Ini Y Min 2 Yang Hijau Itu F Kurangi Min 2 Deres Volume Seluruhnya Dengan Mudah Yang Susah Itunya Integral Daerahnya Dari 0 Sampai 2 Pi Saya Keluarkan G X Minus 2 Jadi Tambah 2 Quadrat Dikurangi F X Ditambah 2 Quadrat DX Gitu Ya Jadi Harus Volume Silinder Beluar Dikurangi Volume Silinder Dalam Hati-hati Di ujian Ada yang Ngitung Volume Ini Jari-jari Luar Dikurangi Jari-jari Dalam Dipangkatkan 2 Salah Itu Itu bukan Volume Ini Ya Coba Dilihat-lihat Dulu Dihayati Nanti Saya bahas Satu Contoh Lagi Bingung Bingung Coba Kalau Bingung Dilihat Mulai Langkah Mana Bingungnya Nah Ini Tadi Kita Saya Namakan Metode Cakram Sebenarnya Kalau Cakramnya Ada Bolongnya Gini Ada Darah Yang Kosong Itu Diputar Itu Dinamakan Metodenya Metode Cincin Tapi Prinsipnya Sama Cakram Cincin Sama Sama Saja Kalau Berlubang Cakramnya Namanya Metode Cincin Satu Soal Lagi Buka Dari Sini Aja Supaya Gambarnya Bagus Daerahnya Sama Coba Kita Lihat Dulu Soalnya Daerahnya Sama Yang Di Atas Di Antara Dua Grafik Ini Tapi Diputar Terhadap Garis X Sama Dengan 3 Kita Lihat Ini Daerahnya Sama Kayak Tadi Kalau Tadi Sumbu putarnya Disini Horizontal Sekarang Sumbu putarnya Ini Oke Kalau Metodenya Metode Cakram Atau Cincin Sumbu putarnya Tegak Maka Partisinya Harus Di Sumbu Yang Tegak Juga Sumbu Y Kalau Partisinya Di Sumbu Y Maka Maka Nanti Munculnya D Y Jadi Fungsinya Harus Dinyatakan Dalam Y Semua Ya Putarnya Tegak Metode Cincin Atau Cakram Maka Partisinya Disumbu Y Kenapa Ini 0 1 0 4 Salah 4 4 Ya Darah Ini Kan Y 0 Sampai 4 Oke Fungsinya Harus Saya Meratakan Dalam Y Ini Ini Y Sama Dengan Akar 8X Y Kuadrat Sama Dengan 8X Jadi X Sama Dengan 8 Per Eh Salah Y Kuadrat Per 8 Harus Dirmuskan Ininya Yang Ini Menjadi X Sama Dengan Y Kuadrat Per 8 Yang Ini Juga Sama Harus Fungsi Dalam Y X Sama Dengan Akar Y Nah Ini Ya X Sama Dengan Ini X Sama Dengan Ini Pokoknya Fungsi Dalam Y Oke Kita Buat Partisi Y Min 1 Y I Pilih Wakil Bikin Persegi Panjang Tarik Horizontal Persegi Panjang Diputar Persegi Panjang Yang Ungu Terhadap Sumbu Terjadilah Silinder Yang Kosong Dimana Ini Saya Perbesar Tinggi Silindernya Jadi Kalau Yang Persegi Panjang Diputar Terhadap Sumbu Ini X Sama Yang Tiga Ini Tinggi Silindernya Sekian Ini Digedein Di sini Tingginya Segini Ini Sama Aja Yaitu Tingginya Delta Y Nah Volumenya Berapa Tinggal Volume Seluruhnya Dikurangi Volume Yang Disini Kosong Volume Seluruhnya Berapa Jari Jari Yang Luar Jari Jari Yang Luar Berarti Dari Sini Sampai Sini Ya Ini Digambar Ini Aduh Memusingkan Ini Jari Jari Luarnya Jari Jari Luarnya Berapa Itu Kalau Horizontal Berarti X Kanan Kurangi X Kiri X Kanan Berapa Tiga X Kiri Fungsi Yang Merah Yang Merah Berarti G Y I Garis Itu Jari Jarinya Pi P Kali R Kwadrat Kali Delta Yi Jadilah Ini Oh Disini Ada Nah Ini P Kali Ini Panjangnya Yang Hijau Ini Yang hijau Sama Dengan Yang Jari Jari Luar Tiga Ini X Berapa Disini X Tiga Ini X Berapa X Grafik Yang Merah Pi R Kwadrat Delta Yi Kemudian Yang kosong Itu Yang merah Ini Karena Diputar Tersalab Sini Berapa Kanan Kurangi Kiri Kanannya Tiga Kirinya Fungsi Yang F Tiga Kurangi F F Kwadrat Delta Yi Nah Udah Tau Ini Tinggal Pindah Ke Integral Yi Garis Jadi Y Delta Yi Jadi Di Yi Gitu Ya Harus Paham Berlogikanya Jadi Kalau diapalin Gak Bisa Karena Ininya Bisa Macam Macam Nah Hari Ini Kuliahnya Sampai Situ Dulu Silahkan Kalau ada Pertanyaan Oke Saya Stop Dulu Recording Cuk Bisa I I I I Terima kasih.